Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia pelurang Saya hormati dan saya banggakan Ada berita terbaru nih Ini seru kalau kita kemudian Bacakan dan analisi Dan ini Kalau kemudian terjadi Ambil bakyai ini wahid Maka bakal menjadi kekuatan Yang bisa Merontokkan Caimin Di basis nada telulama Kita baca dulu beritanya ya Caimin jadi cawapres Anies Baswedan Bikin Putri Gusdur jadi rebutan Prabowo atau Ganjar Dari tribun ya Putri Gusdur Yakni Yeri Wahid Diuntungkan usai PKB menjalin poros Koalisi dengan Partai Nasdem Dimana ketum PKB yakni Mohamin Iskandar alias Caimin Resmi menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan Sebagai capres 2024 mendatang Hal tersebut diungkapkan pengamat Politik dari Universitas Al-Ajhar Indonesia Ujang Komaruddin Dengan membelotnya Mohamin Iskandar Atau Caimin Ke Kualisi Nasdem Maka yang diuntungkan Posisi Yeni Wahid Direktur Eksekutif Indonesia Itu mengatakan Yeni Wahid berpeluang Menjadi cawapres pendamping Bakal capres 2024 Baik Prabowo Subianto Atau Ganjar Pranowo Jadi Makin besar peluang Yeni Jadi cawapres pendamping Prabowo maupun Ganjar Timbal dia Ujang mengatakan Yeni belakangan Menuai banyak dukungan Dari Kiai Santri Dan kelompok masyarakat Yang menginginkan Ada representasi Nahdlatul Ulama Di Pilpres 2024 Ada dorongan Dari bawah Untuk Yeni Wahid Karena dia memiliki Basis kekuatan Di akar rumput Jelasnya Yeni ini Representasi Tokoh politik Perempuan Nahdijin Yang dekat dengan Akar sosiologis Basis NU NU akar rumput Dan Gus Durian Sangat menginginkan Dia jadi cawapres Sebelumnya Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Buka suara Terkait sosok Yang pantas Menjadi pendamping Baca pres Ganjar Pranowo Di Pilpres 2024 Putra Presiden Jokowi itu Mengatakan Bahwa dirinya Akan mengusulkan Nama Putri Gus Duriani Wahid Sebagai cawapres Ganjar Pranowo Gibran Mengungkapkan Hal itu Usai melemparkan Guyon Dan menyebut Yeni Wahid Sebagai ibu wakil presiden Gibran Raka Buming Mengungkapkan Alasannya Memanggil Yeni Wahid Dengan sebutan Ibu wakil presiden Bentar Kita baca lagi ya Menurut Menurut Gibran Yeni Wahid Sebagai Baca wapres Terkuat Di Pilpres 2024 Oh iya Mbak Yen Saya sebut Sebagai cawapres Ya karena Calon terkuat Kata Gibran Saat ditanya Apakah Gibran Akan mengajukan Nama Yeni Wahid Untuk Mendampingi Ganjar Pranowo Ia tidak memungkirinya Meski demikian Gibran menjelaskan Bahwa dirinya Tetap mengikuti Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Boleh Boleh Akan diusulkan Dampingi Ganjar Eh Tapi harus Sesuai keputusan Bu Ketua Umum Ya Tutupnya Sebelumnya Tiba-tiba Putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Sebut Putri Gustur Yeni Wahid Sebagai Wakil Presiden Bukan lagi Disebut bakal Cawapres Wali kota Solo itu Menyebut Yeni Wahid Sebagai Wakil Presiden Hal itu Disampaikan Gibran Saat bercanda Dengan Yeni Wahid Di Twitternya Oke Itu kita tahu Sama-sama ya Jadi Sekali lagi Ini menarik Bila memang Mbak Yeni Ikut manggung Entah menjadi Calon siapa Calon Wakil Presiden Siapa Mau Ganjar Ataupun Prabowo Subianto Karena Satu kali lagi Yang bisa Berpotensi kuat Memecah Konsentrasi Warga Nadiyin Untuk suaranya Diberikan ke Cak Imin Inilah Salah satu sosok Yang paling kuat Apalagi kita tahu Sama-sama Dan saya kira Semua orang tahu Ketua Umum PBNU Kalau kemudian ditanya Ini lebih merestui Cak Imin Atau Mbak Yeni Saya yakin Bakal mengatakan Mbak Yeni Meskipun tidak diterangkan Tapi akan menjawab Di hatinya Mungkin Pasti Saya punya keyakinan itu Dan kita tahu Sama-sama Mbak Yeni itu Ketika dulu Ditawari sebagai Bacawapres Anis Rasid Baswedan Beliau menolak Dengan alasan-alasan Ideologis Dengan alasan-alasan Rekam jejak Pak Anis Rasid Baswedan Itu Mbak Yeni Menolak dia Menolak Boleh Saya mendampingi Seseorang Tapi harus sama Merawat Ideologi Yang telah keluarga Terapkan Ajarkan Nah bila ada orang Yang punya ideologi Keliru Tidak sesuai Dengan Ajaran keluarga Maka gak mungkin Melacurkan ideologi Hanya demi Kepentingan Politik semata Sahwat Politik Itu Mbak Yeni Dan itu Saya kira Mendapatkan Apresiasi banyak Dari warga-warga Nahdi Yang kita tahu Sama-sama Catatannya Bagaimana Anis dan Para pendukungnya Bahkan Kepada NU Bahkan kepada Almarhum Gusdur Sebagai Bapak Mbak Yeni Wahid Dan jelas Punya ideologi Yang Susah Diketemukan Antara Ajaran Gusdur Dengan Kelompok itu Dan semua Mereka Sekarang ada Di belakang Anis Rasid Baswedan Dan itu Kemudian yang Ditegaskan oleh Mbak Yeni Memungkinkan Saya untuk Masuk menjadi Bacawapres Menjadi Cawapres Tetapi Tetapi Harus Sama Seidologi Merawat Idologi Yang telah Diajarkan Oleh keluarga Itu jawaban beliau Maka Satu kali lagi Cak Imin Akan sangat Kerepotan Menurut saya Bila benar Mbak Yeni Ikut Manggung Entah menjadi Calon presiden Siapa Mudah-mudahan Ganjar Cak Imin Akan sangat Kerepotan Akan sangat Kewalahan Kita lihat Aja nanti Beliau Tidak bisa Membariskan Pasukan Kader-kader Nahdlatul Ulama Untuk Kemudian Memilih Dia Karena ada Pertimbangan Lain warga Nahdlatul Ulama Untuk memilih Tokoh Yang lain Yang dianggap Lebih bisa Mewakili Secara Ideologi Secara Gerakan Secara Pemikiran Orang-orang NU Adalah Mbak Yeni Wahid Begitu Bos Dan kita tahu Sama-sama Jaringan Gus Durian Itu Di setiap daerah Jaringan Gus Durian Dan gak mungkin Jaringan Gus Durian Itu memilih Cak Imin Pasti Kalau Mbak Yeni Ikut Manggung Ya milihnya Mbak Yeni Yakin 100% Ya Itu Apalagi Ini nih Catatan Buruk Ini nih Cak Imin Yang sudah diulang Apa dihilangkan Dengan keluarga Gus Durian Dan sebetulnya Kemarin Ketua Umum PBNU Sudah memberikan Pesan-pesan Sebetulnya Kode-kode Jangan Pilih Presiden Yang Sukanya Main Rusak-rusakan Siapa yang Main rusak-rusakan Coba Bisa gak kita Tafsirkan Adakah Pesan Politiknya Kita Bukan Sedang Memilih Imam Mahdi Siapa Coba Dari ketiga Calon presiden Itu Yang kemudian Imam Mahdi Adakan yang Imam Mahdi Oh ada Satu Ada Satu Ada kan Ulama yang Mengatakan Salah satu Dari tiga Minimal Calon presiden Yang sekarang Manggung Itu ada Imam Mahdi Ada kan Kita Bukan Sedang Memilih Imam Mahdi Itu Ketua Umum PBNU Kita akan Lihat Kedepannya Apakah Mbak Yeni Menjadi Ikut Manggung Atau Enggak Karena Kalau enggak Manggung Satu Kali Lagi Susah Orang-orang NU Punya Alasan Kuat Untuk Tidak Memilih Cain Tetapi Kalau Mbak Yeni Manggung Maka Orang-orang NU Punya Alasan Kuat Untuk Tidak Memilih Cain Ada Putri Gus Itu Alasan Kuat Itu Bakal Memecah Konsentrasi Cain Dan PKB Kalau Mbak Yeni Ikut Manggung Saya yakin Coba kita Lihat Kedepannya Untuk Saat ini Saya berada Di posisi Netral Netral Aja dulu Netral Gak ke kiri Gak ke kanan Gak ke tengah Kita lihat Calon wakil-wakil Presiden yang lain Siapa yang akan Dipasang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh